Kediakan lima soal TOEFL Structure ini. Let's start. Untuk nomor sebelas ini, kita melihat adanya romanticism sebagai subject, lalu was berfungsi sebagai verb. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, kita pilih pilihan D, the literature, sebagai subject, lalu was sebagai verb. Itu tidak tepat, karena pada akhirnya terdapat dua subject dan dua verb, sehingga pilihan D memerlukan satu conjunction. Hal yang sama berlaku untuk pilihan C, the main literature, berfungsi sebagai subject, lalu was adalah verb. Tidak ada conjunction, seperti halnya pilihan D. Pilihan B pun sama, it berfungsi sebagai subject, lalu was berfungsi sebagai verb. Tidak ada conjunction. Jawaban yang tepat adalah pilihan A. Mainly literary. Mainly adalah adverb, lalu literary adalah adjective. Terlihat seperti tidak ada sama sekali conjunction subject verb pada pilihan A. Namun, pilihan A ini sebenarnya adalah reduced adjective clause, yang awalnya bermula dari which was mainly literary, which berfungsi sebagai conjunction sekaligus subject, lalu was adalah be verb. Dalam pola reduced adjective clause, conjunction dan subject dihilangkan, lalu be verb juga dihilangkan. Oleh karena itu tersisa hanya mainly literary. Oleh karena itu jawabannya adalah A. let's go to number 12. Let's go to number 12. Selamat peninggi. Selamat menikah. Selamat menikah. Selamat menikah. Untuk nomor 12 ini, The Central Intelligence Agency atau CIA berfungsi sebagai subjek, lalu came berfungsi sebagai verb. Kalau kita memilih pilihan D, it akan menjadi subjek, which akan menjadi be verb, what akan menjadi conjunction sekaligus subjek. Pilihan D ini mengakibatkan jumlah subjek terdapat tiga. Oleh karena itu, seharusnya verb terdapat tiga, lalu conjunction terdapat dua. Di sini, conjunction hanya satu, dan verb hanya dua. Karena itu, pilihan D tidak tepat. Apabila kita memilih pilihan A, what berfungsi sebagai conjunction sekaligus subjek. Subjeknya terdapat dua, conjunction satu, namun verb hanya satu, seharusnya verbnya dua. Apabila memilih pilihan B, it sebagai subjek, what sebagai verb, subjek terdapat dua, verb terdapat dua, namun tidak ada conjunction. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. What adalah B verb, lalu what adalah conjunction sekaligus subjek. Di sini, pilihan C. Sesuai dengan pola multiple clauses, di mana terdapat dua subjek, yang otomatis akan ada dua verb, dan satu conjunction. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. let's go to number 13. Terima kasih telah menonton! Waktu nomor 13 ini, oil shall adalah subjek, lalu is adalah verb, are obtained juga adalah verb, terdapat dua verb, dan satu subjek. Maka kita harus menemukan pasangannya, yaitu subjek kembali, dan conjunction. Pilihan A, from adalah preposition, tidak tepat, karena kita mencari conjunction dan subjek. Begitu pula pilihan B. Pilihan B, terdapat be verb, dan preposition. Pilihan C, kita menemukan adanya verb is, lalu which, berfungsi sebagai conjunction. apabila kita memilih C, maka jumlah verb terdapat tiga, is, is, dan are obtained. Oleh karena itu, seharusnya, subjeknya pun harus terdapat tiga, dan conjunctionnya ada dua. Oleh karena itu, jawabannya adalah delta. from adalah preposition, lalu which adalah conjunction, oil and natural gas berfungsi sebagai subjek, dan are obtained adalah verb. Maka di sini, polanya sesuai dengan multiple clauses, di mana terdapat dua subjek, oil shell dan oil and natural gas, dua verb, yaitu is dengan are obtained, dan satu penjauh sedek, yaitu leach. Oleh karena itu, jawabannya adalah delta. Let's go to number 14. Kita akan menemukan adanya appears, yang berfungsi sebagai verb, lalu is berfungsi sebagai verb. Terdapat dua verb. Apabila ada dua verb, maka otomatis harus ada dua subjek, dan satu conjunction. Inilah yang harus kita temukan dalam pilihan jawabannya. Pilihan A, the moon hanya berfungsi sebagai subjek saja. Tidak tepat. Pilihan D, the moon is berfungsi sebagai subjek dan verb. Tidak ada conjunction-nya. Pilihan C, when berfungsi sebagai conjunction, lalu the moon berfungsi sebagai subjek. Di sini, subjeknya hanya satu, sedangkan verbnya ada dua. That conjunction ada satu. Otomatis, pilihan C harus memerlukan satu subjek kembali. Pilihan yang benar adalah pilihan B, that the moon. That berfungsi sebagai conjunction, the moon berfungsi sebagai subjek, lalu appears berfungsi sebagai verb. Sekilas memang terlihat terdapat dua verb, satu subjek dan satu conjunction. Terlihat seperti tidak adanya satu subjek. Namun, yang unik dari penggunaan that di awal kalimat adalah, bahwa that ini adalah bagian dari noun clause conjunction. yang unik dari noun clause adalah, bahwa clause-nya sendiri, atau CSV-nya tersendiri, berfungsi kembali sebagai subjek. Oleh karena itu, tambahan satu subjek sudah diwakili oleh, clause that the moon appears. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. let's go to number 15. Untuk nomor 15 ini, secara sederhana, apabila kita menemukan model verbs sebagai verb dalam main clause, terutama penggunaan cult dan world, maka kita akan menemukan bahwa soal tersebut adalah soal conditionals. Terdapat beberapa pola conditionals, dalam hal ini, ini adalah pola inverted structure untuk bentuk conditionals, sentences. Nah, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah, apabila kita menemukan model verbs, terutama apabila model verbs tersebut merupakan ciri dari soal conditional atau conditional sentences, yang pertama kita harus menemukan apakah ada pasangannya, yaitu penggunaan if plus subject plus verb. di pilihan jawaban, tidak terdapat adanya conjunction if, subject, dan verb. Oleh karena itu, kita lanjutkan ke alternatif kedua, yaitu pola inverted structure untuk conditional sentence, di mana terdapat verb terlebih dahulu, di mana terdapat verb terlebih dahulu, lalu subject. subjek yang terlalu banyak, karena dalam bentuk inverted structure di sini, yang menjadi subjek adalah prepositional phrase to be an outbreak. Ingat, there tidak berfungsi sebagai subjek, tidak seperti halnya noun, karena there hanya untuk menunjukkan existence, dan there berfungsi untuk membentuk pola inverted structure. Oleh karena itu, jawabannya adalah were berfungsi sebagai verb, lalu to be an outbreak adalah subject. Kenjunction-nya adalah if, yang sudah dihilangkan. Awal mula kalimat ini adalah if there were to be an outbreak, if berfungsi sebagai conjunction. Lalu were berfungsi sebagai verb, to be an outbreak berfungsi sebagai subject. Ini adalah pola inverted structure, karena adanya place expression there. Lalu subject untuk main clause-nya adalah this, lalu could this ini berfungsi sebagai verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah alpha. Apabila kamu ingin pelajari pola-pola menjawab soal TOEFL lainnya, secara lebih mendalam, dan lebih lengkap, kamu bisa belajar dengan saya di AAP Academy. Klik video ini untuk melanjutkan pembahasan nomor 16, serta nomor 25. My name is Andrian, and I'll see you around.